Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ilaha illallah wa ahla wala syarika lah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi baik bapak ibu dan karyawan SMP Muhammadiyah Al-Kawasar dan juga para pemirsa Al-Kapro TV yang dirang hati Allah Alhamdulillah, di pagi yang cukup dingin dan juga berkabut ini kita masih diberikan keistikamahan oleh Allah SWT untuk melaksanakan kelihatan kajian al-Islam dan kemuhamadiahan pada kesempatan kali ini untuk kajian dan kali semua hari ini kita melanjutkan tema yang kemarin masih di 7 Falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan hari ini kita akan mengkaji Falsafah yang keempat nah sebelum kita memulai inti kajian marilah kita awali dulu dengan membaca bismillah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim baik langsung saja pada inti kajian yakni Falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang keempat kepada beliau Bapak Fauzi Nugroho kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim kita selalu mengucapkan puji syukur hadirat Allah atas segala nikmat segala nikmat segala takdir yang Allah berikan kepada kita sehingga mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang betul-betul bergantung hanya kepada Allah kita adalah lemah bergantung pada yang maha kuat kita ini butuh solusi setiap masalah dan kita mengharap solusi dari yang memberi masalah atau ujian kepada kita salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang merindukan umatnya mencintai umatnya mengharapkan seluruh umatnya selamat dari siksa Allah dan kelak berkumpul bersama beliau di surganya Allah amin ya rabbal alamin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita masih diberikan keistikomahan dalam belajar ngaji bareng termasuk saya yang disini juga belajar Bapak Ibu belajar tentang Al-Islam dan kemuhammadiyahan nah kita fokus pada pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sekarang kita ngaji falsafah beliau falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk pertemuan kali ini falsafah yang keempat falsafah yang keempat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah kata kuncinya adalah memaksimalkan akal untuk mencari kebenaran mengoptimalkan akal mengoptimalkan akal jadi kebenaran itu pasti cuma satu yang lainnya itu pasti salah karena benar itu hakikatnya cuma satu gak mungkin banyak Tuhan itu kan juga satu gak mungkin ada banyak nah oleh karena itu ketika kebenaran yang hakiki itu hanya satu maka manusia harus mendaya gunakan akal ini untuk mencari kebenaran itu seperti manusia ini harus mencari apa tujuan hidupnya buat apa mereka hidup terus aktivitas kehidupan kita itu sebenarnya untuk ngapain ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan betul-betul ditekankan ini kebetulan biasanya kalau kita ngaji ini yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menurut saya sangat mendasar penting banget karena sekali manusia itu lupa untuk apa dia diciptakan untuk apa dia melakukan aktivitas kehidupan menjalani hidup ini maka bisa jadi hidupnya itu tak beda jauh dengan binatang tak beda jauh seperti hewan sibuk memperturutkan hawa nafsunya mangan ngombe nikmatnya mangan nikmatnya ngombe nikmatnya makan dan minum bahkan menikmatnya seksual nikmatnya memiliki keturunan nah seperti ini yuk semua hewan saya rasa juga melakukan itu bahkan perjuangan hewan itu kadang-kadang lebih berat dari kita ada beberapa hewan itu ketika membuahi itu langsung mati pejantannya itu langsung tewas saya kira kalau itu berlaku buat manusia saya yakin saya yakin itu banyak yang tidak berminat untuk untuk melakukan mungkin pembuahan itu tidak berminat karena konsekuensinya langsung mati tapi Bapak Ibu yang tidak mati Allah kita ini harus betul-betul gunakan akal kita kita itu kadang-kadang kan lucu banyak manusia itu lucu kita itu pasti tua pasti menua kita itu pasti mati itu semuanya meyakini saya kira saya kira semuanya meyakini tetapi untuk menghadapi masa tua dan untuk menghadapi kematian itu ternyata masih banyak yang lalai artinya apa ya sekedar uripe ya gurubanyu milito gitu loh ya sepenting ini bisa makan makan bisa ngomong tapi gak fokus bahwa besok itu semua laku manusia perilaku manusia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah waktu yang diberikan kepada kita itu akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah mungkin kalau kita jadi ayam itu beban berat Bapak Ibu jangan dipikir ayam itu kurusnya kedar ayam yang kita makan kok gitu ya tapi ayam itu kan juga hambanya Allah mereka umat seperti kita mereka ketemu konconnya ya jagungan yang dui anak ya seneng ya guneman ya obrol-obrolan pernah gak kita membayangkan bagaimana klan ayam klan ayam ibaratnya keluarga besar ayam ini mereka sudah berserah diri kepada Allah berserah diri berserah diri pada Allah atas takdirnya menjadi makanan manusia ikhlas disembelih ratrimau disembelih di bubuti bubuti langsung bubut bubuti dikong banyak panas berwarna mungkin aku tahu apa-apa itu aku dapat menyebut di bubuti di bubuti di bubuti baru terus di ketak di ketak di ketak orang bubar jadi di goreng atau di goreng bahwa terus dipang menung itu itu ayam ditakdir dari ayam itu yorak gampang karena ayam itu juga berserah diri pada Allah atas takdirnya ditakdir di beleh ditakdir di pom banyu panas ditakdir di mutilasi dipotong-potong itu ridho aja dengan ketetapan Allah maka pernah gak Bapak Ibu kita harus mendayagunakan akal kita memang untuk menganalisis setiap butir kejadian yang terjadi dalam hidup kita karena Allah itu maha mendidik mengedukasi hambanya mengajarkan kepada kita dan Allah lebih tahu apa yang tepat untuk diri kita maka berulang kali saya menyampaikan kita tidak mendayagunakan akal kita untuk berpikir tentang kekuasaan Allah kehebatan Allah keesaan Allah bagaimana maha kasih sayangnya Allah maka manusia itu cenderung menggerutu atas takdir-takdirnya Imam Ali bin Abi Talib atau Sayyidina Ali bin Abi Talib beliau pernah mengatakan Ya Allah jika engkau mengabulkan semua doa-doa aku maka aku akan sangat bahagia betul enggak membuatkan Bapak Ibu kalau Allah mengabulkan semua doa-doa kita itu kita pasti bahagia ya Allah saya mengharapkan doa berdoa semoga besok tahun depan gaji saya berlipat ganda tenang, ternyata SMP Muhammadiyah Al-Kawasar ngisore ditemukan tambang minyak apa ngerti yuk jendengi aku bisa mengerti lu pindah betul ini dituku kurang triliun guru ini sejahtera Allah alhamdulillah kalau nyata ini ada kampung miliarder terus mbak itu takdirigusi Allah enggak ada segera kembali tadi ini dungu ini dikabul jadi mesti seneng pertanyaan selanjutnya Ya Allah mungkin esok gaji ini muda ternyata ramunda itu apa dipotong susah mbak ya jujur manusiawi susah ya aku diri seorang kadang susah tapi berarti langsung introspeksi diri istighfar ini bali mengingat kajiannya Sayyidina Ali isin tenang aku isin tenang Sayyidina Ali mengatakan Ya Allah tetapi seandainya jika doa-doa yang aku panjatkan pada engkau tidak engkau kabulkan maka titik-titik kira-kira isiannya nopo bu isiannya kira-kira yang pas nopo yang ingin jenengkan saya ikhlas terus ada lagi saya akan berdoa lagi saya akan berusaha lagi Ya Allah Ya Allah jika semua doa-doa yang aku panjatkan padamu kau kabulkan maka aku akan bahagia tetapi jika doa-doa yang aku panjatkan kepada engkau tidak engkau kabulkan maka aku lebih bahagia wah langsung otakku ini langsung mikir menganalisis redaksinya Ali Masya Allah ini adalah iman yang tertinggi ini tawhidnya sudah luar biasa mengapa beliau mengatakan demikian kenapa jika Allah mentakdirkan kita dengan sesuatu yang tidak kita inginkan jika Allah tidak mengabulkan doa-doa kita kenapa Allah memberikan keputusan yang lain kita minta A Allah kasih B kenapa demikian kalau umumnya orang itu kecewa sedih susah bahkan sempat mau boycott ya wis ini aku mutung aku rasulat pokoknya rakabul tapi apa kata Sayyidina Ali beliau mengatakan Ya Allah jika doa itu tidak engkau kabulkan maka aku lebih bahagia karena itu merupakan keputusan engkau yang aku cintai bukan keputusanku keren aku anung kayak Ya Allah Sayyidina Ali ini keren karena ini adalah pintunya ilmu kata Rasulullah Ana Madinatul Ilm saya akuki gudangi ilmu kotani ilmu wa'aliyun babu hadan pintunya itu Ali ini betul teruji Bapak Ibu kalau doa Allah tidak dikabulkan berarti kita lebih bahagia karena ada makna-makna lain yang terkandung dibalik semua itu kalau kita seudankan kata Rasulullah itu terus piye berarti hamba yang seperti apa kita itu betapa malunya kita kalau kita itu sampai-sampai ada terbersih perasaan loh kok nining sedangkan itu keputusan Allah loh kira-kira kita itu lebih tahu dari Allah apa tidak kira-kira tidak maka ketika banyak makhluk yang protes bagusnya Allah maka tanya aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu bahkan Allah itu lebih kenal kita dibanding kita sendiri Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita oh gusya Allah yang pencipta kok masuk orang ngerti yang digawe tentu kebutuhannya tentang hambanya tentang makhluknya Allah lebih mengetahui nah ini kita harus menggunakan akal kita Bapak Ibu mendaya gunakan akal menganalisis supaya kita tidak tersesat di dalam kitab hikam juga dijelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya saat ini kebanyakan manusia itu hanya berputar dalam kesyirikan manusia itu berputar dalam kesyirikan kenapa demikian mereka itu menghindari syirik yang nampak menuju syirik yang tidak nampak syirik yang nampak adalah menyembah berhala syirik yang tidak nampak adalah menyembah makhluk Allah selain berhala itu termasuk pujian orang lain kebanggaan orang lain dipuji kemudian dimuliakan dihormati sehingga amalan kita itu jatuhnya semuanya itu riak hanya untuk dinilai oleh makhluk bukan untuk Allah ini hanya dari syirik yang nyata menuju syirik yang tidak kentara tapi kan hakikatnya tetap syirik sedangkan syirik orang yang berperilaku syirik yang disebut dengan musyrik itu adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah ketika wafatnya tidak bertaubat kalau kita sampai akhir hayatnya kita masih menyembah makhluk selain sangkholik yang menciptakan kita itu ya berarti kita itu masih syirik tapi syirik yang tidak kentar kalau dalam kitab hikam dijelaskan seperti keledai yang berkeliling ketika dia menggiling gantung mubeng tak ngerti tujuannya apa muser muser sedangkan kiai haji amadalan mengajarkan pada kita juga sama akal kita harus didaya gunakan untuk berpikir untuk apa kita hidup bagaimana hakikat hidup jangan sampai kita tersesat karena kebenaran itu hanya satu Tuhan itu hanya satu yaitu Allah dengan segala perintah dan larangannya dengan takdir takdirnya yang harus kita ikuti kalau para guru-guru kita para kiai kita sering mengibaratkan kita manusia ini seperti wayang sing manut dalangi itu hanya dalam satu sisi yang bermakna bahwa makhluk iku gur berserah diri pasrah riuduk atas takdir Tuhannya atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat Bapak Ibu betapa banyak manusia saat ini membanggakan hartanya membanggakan kerja kerasnya ya membanggakan akalnya membanggakan kecerdasannya membanggakan kekayaannya membanggakan keturunannya membanggakan jabatannya ini hanya saja mereka itu ya podokaruni podokaruni itu syirik yang nyata menuju syirik yang tidak kentara na'udubillah imin Bapak Ibu yang rahmati Allah ini perkara yang berat karena perkara ini banyak menghinggapi sebagian besar manusia rata-rata manusia itu tertipu dengan tampilan materi yang nampak yang terlihat yang muncul yang ada di hadapan mereka yang ada di depan mereka dan kadang-kadang ujian bagi kita ketika kita itu ya misalkan guru single di tekoi kapan rabi itu kadang yang stress mikir juga ya wis digaiz nanti orang tekoi bentuk perhatian jadi dianggap bully tekoi bentuk perhatian rasa terlalu sensitif biasa karena orang yang menikah duluan juga belum tentu lebih bahagia daripada anda yang masih sendiri cuma kalau menikah itu sempurnalah agamanya tetap mencik menang nikah mereka ujiannya lebih itu maksudnya ujiannya masih menikmati hidup dia mau 24 jam tidak pulang mau sibuk membahagiakan diri sendiri itu masalah tapi setelah berkeluarga mulai jam papat di koling ayah bunda ini jam berapa bukankah setengah 12 anda sudah pulang ini lembur ayah ini lembur bunda yang tetap beda ya kondisinya kalau antara menikah dan tidak kembali ke tadi bapak ibu yang dirahmati oleh Allah nah kita ini intinya yang perlu kita dandani pertama itu adalah memang iman kita bapak ibu dan ini harus ada apa namanya kerja keras dari akal kita ada peranan akal yang harus rutin rutin ya bapak ibu harus rutin rutin memikirkan dengan kondisi kita sebagaimana dulu kita sudah diajarkan oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana nabi Muhammad ini beliau ini juga sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul beliau sudah mendaya gunakan akal pikirannya untuk mencari kebenaran selain beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan kisah nabi brohim tapi nabi Muhammad juga melakukan hal yang serupa hal yang senada dengan nabi brohim alaihi wasallam beliau bertahan dos ke dua hero menyendiri ibarat kata itu menyendiri menenangkan jiwa mencari kebenaran janjani uribki ngoko ingat ya nabi Muhammad itu luar biasa sekali ibarat kata dalam hidupnya ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul beliau itu kan sudah berdagang sukses punya istri yang cantik punya jabatan nasabnya baik rasulullah juga sudah punya keturunan itu suwe-swe sama jenengan kan saat ini goro-goro rungdueni sesuatu sehingga rungisuh nilai tapi ketika semuanya itu sudah kita miliki baru kita bisa menilai misalkan wong laku ngarep dipit ontel rung dipit ontel kan kaya yak-yak tapi mandang wis duwe oh yukur ngono wah aku nge dipit ontel itu gak dino pengen pit-pitan yang pengging wah liane dokster gepit-pitan kan pandemi mengatakan kemarin bapak ibu wah ada budaya baru ya di era pandemi adalah beli beli sepeda ontel wah pabit ontel dan pit-pitan pendak minggu gerudu-gerudu ewan tak kira liwat daerah kaya daerah lewer itu berkloter-kloter menuju pengging kita nyoto tapi ya bar aku ya pet pet bar tak kira pit-pitan mangkrak ini ngomongin lu lu ku pengen duwe bar pit ontel duwe pengen duwe pit montor mandang wis duwe pit montor rasanya pit montor yukur kayak ngomongin seragap pamer pas ngomongin wah pas ngomongin pas ngomongin seragap pamer dulu wah apa dengarin dulan-dulan sepindah silaturahkim yang nomor kali ngomongin motor ini dulu mandang wis rampong bubar ya wis pit montor yukur kayak ngomongin rasanya yukur kayak ngomongin kayak ngomongin di mobil ya podo yang ngomongin helikopter pesawat burung paling bantar yang paling ngerasa kayak mobil rakitang mobil sekolahan tapi lumayan ngerasa kayak mobil ya ber kayak ngono kayak ngono tak wah tuku larang-larang sakit didol ya jikla ngeri bapak ibu yang dirahmati Allah maka kita harus gunakan akal kita nabi Muhammad ketika semuanya sudah mapan berpikir di dalam gua khiro rutin tiap tahun beliau itu ke gua khiro memikirkan kehidupannya maka urib kok ingin gak mungkin lah maka maka hidup kita tidak ada visi-misinya orang sekolah rindu visi-misi IPM rindu visi-misi maka urib yang begitu peranannya besar maka tidak ada visi-misi yang Allah tugaskan pada kita gak mungkin maka kalah kalau programnya wali kelas wali kelas rindu visi-misi kelas maka iya mesti jelasnya kita menjalankan hidup tidak punya visi-misi kita kira KP wali kelas mesti di visi-misi gak ya Bapak Ibu kan erang dibegin kita kaya Pak Mujib mesti duerah mungkin orang visi-misi wali kelas itu apa itu mesti enak organisasi siswa di visi-misi maka kita hidup tidak punya visi-misi maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Nabi Muhammad ini kemudian bertahan di Guas Tiro akhirnya muncul wahyu yang pertama surat al-alak ayat 1 sampai 5 yang saya tekankan di ayat yang pertama intinya ikrok ikrok itu bacalah bacalah itu maksudnya bacalah itu tidak hanya sekedar baca kitab juga membaca situasi kahanan kejadian yang ada di sekitar kita jadi Allah itu mengajarkan kita itu bukan hanya dari kitab suci Al-Quran atau dari kitab hatis atau baca-bacaan yang lain tapi Allah itu juga mendidik dan mengedukasi kita dengan melihat dan membaca kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita misalkan kita melihat ada pemimpin dolim dia menjabat sudah sekian periode sekian tahun sekian puluh tahun bahkan seseumur hidup bagaimana kita lihat kejatuhannya ini tak perlu tidak ada yang ngalami tapi untuk pelajaran kita bagaimana Turki yang awalnya kolifah kekilafahan Turki Usmani kemudian menjadi negara sekuler yang merubah itu bagaimana terakhirnya adab yang Allah berikan ngeri loh itu silahkan nanti di browsing browsing di internet bahkan dikisahkan tidak diterima oleh bumi dan bumi bumi itu kan ibu kita ibu pertiwi kita semuanya dari bumi awal mulanya dari tanah meskipun kita itu dari sel sepirma ayah tapi itu sari pati tanah tetap tanah balik ini tanah nah ini kan harus kita kaji bapak ibu yang tidak mati oleh Allah nah Nabi Muhammad melalui wahyu yang pertama itu mengajarkan kepada kita ikhro bismirob bikaladi kholak inti ini memikirkan tentang kejadian yang ada di semesta ini balik-balik untuk kita itu agar mengingat siapa bismirob bikaladi kholak Tuhan yang menciptakan kita jadi balik-balik ini sankholik jadi kalau kita itu jangan sampai seperti keledai tadi tujuannya yang salah itu yang muter ini yang mati yang tekan karena kita itu dari makhluk menuju makhluk dari sirik yang nyata menuju sirik yang tidak kentara gitu loh nah kita ini harus berubah dari makhluk menuju kholik dan orientasi kita harus hanya Allah itu harus kita tanamkan dalam diri kita ini suatu saat kadang-kadang ada yang jatuh bangun ini biasa menung so ada yang duduk Nabi Nabi pun ditegur Bapak Ibu Nabi itu ditegur kalau Nabi atau Rasul itu melangkah tanpa perintah itu langsung ditegur oleh Allah kita lihat yang pertama Nabi Yusuf Nabi Yusuf dihuji oleh Allah di penjara tapi Nabi Yusuf itu minta tolong pada makhluk untuk keluar penjara dengan cara apa ketika ada orang yang bertanya tentang mimpinya Nabi Yusuf yang menung saja kadang-kadang ini berpikir terus juga tolong ngomong ya ini uang yang ini 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 kebenaran tapi Allah Nabi itu itu tidak makhluk di gaya lali di gaya lali yang menung di jalui tulung di gaya lali Nabi Yusuf juga bingung penjara akhirnya interoteksi diri yang salah Nabi Yusuf alaihissalam burung di perintah karena Nabi Yusuf meninggal kaum menarikan diri Nabi Yusuf meninggal kaum tidak perintah lalu akhirnya di uji oleh Allah diundi yang penjara Nabi Yusuf yang metu akhirnya Nabi Yusuf cemplung ke laut tapi karena menyesali kesalahannya dimakan oleh ikan yang ikan itu keutusannya Allah untuk memakan Nabi Yunus terselamatkanlah Nabi Yunus alaihissalam maka bapak ibu yang dirahmati Allah saya teringat di redaksi ini artinya gini ojo memperturutkan hawa nafsu tetapi melangkahlah berdasar petunjuk Allah dari hati nurani kita yang terdalam kita pasti sudah bisa membedakan dimana hati kita itu suci bersih dari noda-noda kekeruhan bersih dari segala penyakit maka bapak ibu yang dirahmati Allah monggo sarang-sarang kita mendaya gunakan akal kita setiap kejadian kita dipikir-pikir kok enak kejadian ini kok enak ini ini kersan negosi Allah peripun nanti KB kebali negosi Allah Allah jadi setiap langkah kehidupan kita itu harus berdasarkan petunjuk Allah kemana kita melangkah ada di guru apa pedagang ya itu 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 gimana saya harus melangkah saya harus mengambil ini atau tidak ini juga harus meminta petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terselamatkan di dunia walakhir amin ya robbal alami bapak ibu yang dirahmati oleh Allah intinya kita mendayagunakan akal kita pikiran kita jangan sampai kita terjajah oleh hawa nafsu kita sehingga kita itu lalai dari tugas kita yang semestinya kuduni dan soan yang akhirat ya kuduni balik selamat innalillahi wa inna ilahi rojingun dari Allah kembali pada Allah jangan sampai kita itu kemudian disibukan dengan dunia ini semoga Allah membimbing kita dalam kebenaran semoga Allah melunakan hati kita yang keras melembutkan hati kita yang sulit menapatkan sulit mendengarkan nasihat semoga oleh Allah diberikan hidayah dipermudah dalam langkah dalam kebaikan amin allahumma'aini ala zikriqa wa syukriqa wakusni ibatati haruslah senantiasa kita lapatkan dalam setiap doa-doa kita bapak ibu yang dirahmati oleh Allah nyun pangabun menawi kata lepat lepatipun akhirul kalam billahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Fawzi atas kajiannya yang sangat luar biasa kesimpulannya Bapak Ibu dari falsafah keempat Kiai Haji Ahmad Dalan adalah manusia itu perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran harus bersama-sama menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia ini apa yang harus dikerjakan apa yang harus dicari dan apa yang harus dituju maka dari itu sangat penting untuk memiliki visi dan misi kehidupan manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengkoreksi soal ikhtikat dan juga kepercayaannya tujuan hidup dan langkah dan tingkah lakunya mencari kebenaran yang sejati karena ketika hidup di dunia hanya sekali sampai sesat akibatnya akan celaka dan sengsara selama-lamanya mungkin itu inti daripada falsafah Kiai Haji Ahmad Jalan yang keempat dari kami kajian ini mungkin kita cukupkan dulu dari saya selaku MC bila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf kita akhiri dengan baca hamdallah sama-sama Alhamdulillah 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 Sekian dari saya kurang berbincang maaf Bilahi Fiza Bilil Haffaz Dadil Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi